Pegawai dan pengunjung Gedung Putih akhirnya diwajibkan mengenakan masker. Setelah semakin banyak yang terbukti positif virus corona, termasuk Katie Miller, jurubicara wakil presiden sekaligus istri penasihat Gedung Putih, Stephen Miller. Presiden Donald Trump mengaku, ia yang mewajibkan. Trump tak pernah mengenakan masker di muka umum, termasuk dalam kunjungan ke pabrik masker baru-baru ini. Berikut pernyataannya bulan lalu. Awal April, Pusat Pengenalian dan Pencegahan Penyakit AS atau CDC menganjurkan warga Amerika mengenakan penutup kain di wajah guna menghambat virus corona. Tak seperti banyak negara di Asia, di mana masker lazim dikenakan demi alasan kesehatan, warga Amerika tak biasa mengenakannya. Hasil temuan riset terbaru menunjukkan penyebaran virus corona bisa terjadi ketika melakukan percakapan di dalam ruangan tertutup. Virus bisa bertahan dalam partikel air liur selama 14 menit. Ini memperkuat himbawan untuk tetap menggunakan masker, bahkan dalam ruangan tertutup sekalipun. Jajak pendapat terkini menunjukkan 79 persen pemilih Partai Demokrat mengenakan masker di muka umum, dibandingkan 59 persen masa Partai Republik. Ini menunjukkan keputusan tentang masker dipengaruhi politik, yang juga mendorong sebagian warga Amerika memprotes perintah di rumah saja dengan dukungan Trump melalui Twitter. Kelompok ini cenderung lebih mudah percaya teori konspirasi bahwa virus dan upaya mitigasinya merupakan hoax guna menjatuhkan Trump. Perbedaan sikap terhadap isu kesehatan publik ini merupakan kelanjutan dari polarisasi politik yang sudah puluhan tahun. Keengganan Trump mengenakan masker dikritik, termasuk oleh ketua DPR Partai Demokrat Nancy Pelosi yang menyatakan Presiden harusnya menjadi teladan bagi warga Amerika. Demikian laporan VOA.